Intro Manusia yang bijak adalah mereka yang mampu mengambil hikmah dari pengalaman termasuk pengalaman orang yang sudah lebih senior dengan begitu, kamu jadi gak melakukan kekeliruan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah lebih dulu lahir nah, di video kali ini akan dibahas mengenai hal-hal apa saja yang sering jadi penyesalan di usia tua yuk tonton video ini sampai selesai pertama, tidak memperhatikan kesehatan tubuh usia tua memang identik dengan banyak penyakit tapi banyak juga kita lihat orang yang sudah berusia lanjut tapi masih saja lincah dan tak kalah dengan orang muda hal tersebut membuktikan bahwa bagaimana kondisi kesehatan di saat tua adalah cerminan dari bagaimana gaya hidup saat muda dan ini pula yang sering jadi bahan penyesalan karena dulunya gak memperhatikan kesehatan makan sembarangan merokok tak henti-hentinya malas gerak akhirnya pas usia lanjut badannya banyak keluhan yang bikin nyesek ketika kondisi kesehatan tersebut membuatnya harus bergantung dan merepotkan orang lain tentu kamu gak mau kan kedua, tidak mempersiapkan dana pensiun kita sering melihat pula sudah tua tapi masih sibuk bekerja kalau bekerjanya sekedar isi waktu luang daripada bosan di rumah sih gak masalah yang menjadi problem adalah bekerja di kala tua memang harus dilakukan mengingat tak ada dana pensiun mau gak mau harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup padahal saat tua idealnya masa-masa untuk istirahat karena fisik sudah tidak lagi sama maka dari itu yuk mumpung masih muda jangan foya-foya persiapkan dengan bijak masa depanmu supaya di kala tua bisa hidup dengan mandiri dan nyaman ketiga tidak memulai bisnis ini pula yang kadang jadi penyesalan baru mulai bisnisnya di saat pensiun padahal memulai bisnis dengan memanfaatkan dana pensiun sangat lariskan iya kalau berhasil kalau gagal dana pensiun habis bisnis gak berjalan akhirnya sibuk cari-cari pekerjaan padahal usia sudah tidak mendukung lagi kalau ingin memulai bisnis ya dari sekarang ketika badan masih sehat usia masih muda kesempatan pun terbuka lebar kalaupun kamu gagal setidaknya masih ada peluang untuk mencoba kembali yang terakhir, yang keempat tak menghabiskan waktu dengan keluarga saat muda gila-gilaan bekerja sampai lupa kalau punya keluarga tanpa terasa waktu terus berjalan anak yang dulunya masih bayi kini sudah dewasa dan punya keluarganya sendiri sedihnya di saat tua yang harusnya bisa kumpul-kumpul bersama anak cucu terpaksa banyak dihabiskan sendiri karena dulunya tak dekat dengan keluarga itulah 4 hal yang sering jadi penyesalan di usia tua bagi kamu yang mendapatkan manfaat silahkan tulis di kolom komen jangan lupa like dan share ke lebih banyak teman supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya dan jangan lupa di subscribe ya sukses selalu dan selalu salam hebat luar biasa sub indo by broth3rmax